Intro 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 Okay so Mr. Hadi Sutejo Have a good point there Nobody really understand why I'm talking in English right? So instead I will use Bahasa Indonesia Would it be good? No? Iya lah, pakai Bahasa Indonesia aja Bener katanya Pak Hadi itu Kamu bakal mumet terus informasinya gak nyampe Jadi gak ada gunanya saya ngomong begitu Lebih baik saya ngomong pakai Bahasa Indonesia Dan ilmu yang saya sampaikan jadi ada gunanya bagi kita semua Tau gak ada yang pakai bahasa selain Bahasa Indonesia kan saat ini disini Gak ada, baik English is mandatory English is mandatory So let's give the mandatory to the presentation itself Because the presentation is in English But I will talk to you in Indonesian Atau CT CT Tak pakai Bahasa Jawa yang ngomong Tapi aku gak ngerti Necromo Jadi ini adalah bagaimana menggunakan IT Ilmu IT Kamu Saat kamu tidak bekerja di bidang IT Dan Dan Next slide And make the hell amount of money Jadi bikin bisa Itu ngasilin banyak duit Setiap kali saya gini Tolong next slide ya Bisa gak? Ini pointernya gak guna Oke jadi sebelumnya saya perkenalkan diri saya dulu Nama saya Farhan Perdana Biasa dipanggil sama komunitas ini Black Saya Kerja jadi IT Security Di Klarus Tapi aslinya saya gak dari pulau ini Saya dari sini nih Nih Ini di Pulau Sumbawa Di Gunung Tambora Oke Kayak gini dia Kabupaten Dompu Saya Baru Pergi ke Pulau Jawa Pindah ke Pulau Jawa Itu tahun 2016 Karena dulu saya kenalan sama cewek Terus dia bilang gini sama saya Abang kalau mau serius Pindahlah ke Jakarta Oh saya pindah Saya langsung tinggalin kerjaan saya disana semuanya Dan itu goblok begitu Saya cuma bawa baju Satu kresek lah Isinya cuma dua Baju yang rapi Sama baju kaos Kemudian celana juga dua di kresek itu Celana pendek Sama celana dalem Sisanya itu yang saya pakai Saya pindah ke situ Ke Jakarta Tahun 2016 Dan 8 bulan kemudian Saya langsung diputusin Aku rungkat Nt-nt-an Hilangan kue sing paling tak sayang Bondo kumel ayang Teggo tenan Tangis-tangisan ya Nah disana Oh ya udah Bagus ya Kirain gak kedengeran Saya dagang mie Saya dagang bak mie disana Itu itu kaitannya sama IT gak ada Kalau menurut pikiran kalian Tapi sebenarnya Kita harus mikirnya gini kawan-kawan ya Ilmu IT itu kan Information Technology Ya Jadi sebenarnya itu teknologi informasi Dibalik aja kalau pakai bahasa Indonesia Jadi bagaimana Kalian menggunakan informasi sebagai teknologi Dan teknologi itu diciptakan Untuk memenuhi Kebutuhan kalian Oke Oke disini paham Jadi di dunia modern Seperti sekarang Apapun itu bisa kamu pakai Buat IT Kalau kamu dagang mie misalkan Seperti di kasus saya Seperti ini kawan-kawan Kamu akan tetap butuh yang namanya Tabel akutansi Kalau di warung-warung bak mie yang biasanya itu Dia kan pakai buku besar Buku kas Tapi karena saya orang IT Yaudah Saya pakai liberal office Jadi disini saya bisa sebut merek Oke Nah Nih lihat Ini the craziest Chinese food store ever If you had a good stuff You need others to know that Kalau kamu punya barang yang bagus Yang perlu kamu lakukan itu Bikin orang lain tahu Jadi kamu mentransfer informasi Ke orang lain Ya Itu yang pertama Yang kedua If you are famous And own a brand Blah-blah-blah Kalau kamu terkenal Terus kamu punya brand Atau bikin brand Ya Itu lebih gampang Sekali lagi Saya nggak jetikin jari Mundur ke belakang Itu jalan sendiri atau gimana Nah siap Kalau kamu Terkenal Kamu orang terkenal Kamu punya brand Orang bakal datang beli Itu Itulah mengapa Kalau ada Selebgram Jualan Itu pasti dibeli orang Minimal Dia nyoba Kalau barangnya bagus Dia bakal Terus beli Atau dia ngiklanin ke yang lain Tapi kalau barangnya jelek Dia nggak beli lagi Tapi yang penting pertama itu Dia beli Oke Pahami itu Pahami itu Makanya Kadang-kadang Sebuah perusahaan Itu menyewa artis yang nggak Ada hubungannya sama sekali Untuk jadi brand ambasador Pasti itu Nggak ada hubungannya sama sekali Jadilah dia brand ambasador Saya nggak bisa nyebutin selebnya Tapi saya yakin kalian semua tahu kan Oke Jadi saya sendiri yakin Makanan yang saya jual itu enak Karena itu usaha keluarga dari tahun 1943 Itu sudah dites oleh waktu Hanya saja mereka semua purba Mereka dinosaurus Dan mereka tidak paham teknologi informasi Oke Oke Paham disitu Jadi Jadi Akan lebih gampang Ketimbang Saya mengiklankan Warung saya Dan sejarahnya Karena kalau kita lihat Secara global Orang-orang yang di internet itu Bener-bener Nggak pengen cari tahu Tentang sejarah makanan Atau makanannya bentuknya Kayak gimana Itu lebih susah Karena Oke Karena broader audience Love stupid contents Konten yang terkenal Yang gampang viral Itu konten goblok Oke Mau di luar negeri Mau di dalam negeri Semuanya yang paling tinggi Itu konten goblok Konten-konten yang lucu Karena orang itu sebenarnya Di internet itu Yang utamanya itu Dia nyari hiburan Dia bukan Bukan nyari spesifik Pengetahuan tentang apakah ini Apakah itu Enggak Jadi konten-konten yang seperti itu Bakal tenggelam Cara paling gampang Untuk mengiklatkan produk kamu Adalah Kamunya yang harus terkenal Bukan produknya Bukan toko kamu yang harus terkenal Dari dulu itu kayak gitu Makanya kalau ada Di kampung-kampung segala macem Itu yang dikenal kiosnya itu Kios beras Kok ahung gitu Karena dia terkenal pelit Kayak gitu kan Jadi orangnya yang penting Bukan barangnya Kualitas barang betul penting Tapi untuk membuat orang tahu Barang kamu Yang perlu kamu lakukan itu Kamunya dulu yang terkenal Entah gimana caranya Tapi Kalau kamu orang informatika Itu enak dilakukan Oke Kamu cukup rich viewers Rich viewers Di jaman itu ya Di jaman itu AI nya Belum di implementasikan Ke Instagram sama TikTok Tahun 2015 16 17 18 19 20 Enggak ada AI yang benar-benar bisa dipakai Untuk bikin Engage itu naik Engage itu Tau kan Engage ya Tau lah Oke Jadi yang perlu kamu lakukan Itu bikin Dia naik dengan informatika Cara ini udah gak dipakai Sekarang makanya saya bagi rahasianya Kalau rahasianya yang sekarang Oh saya gak bagi Saya mau berdagang sendiri Kamu pikir sendiri Tapi dengan metode berpikir seperti ini Kamu mungkin menemukan cara yang lain Sekarang Oke Jadi yang dilakukan dulu itu Algoritmanya kan selalu berubah Kalau dulu itu Yang ngaruh itu jumlah view Bodo amat dikit yang like Bodo amat yang komen Nah kebetulan Waktu itu saya Dihibahin sama temen saya Itu komputer laptop Tahun 2012 Saya pasangin Ubuntu Di dalamnya Saya pakai Ubuntu Saya pasangin Python script Yang pakai Chrome driver Jadi Kalau Itu ada internetnya gak? Coba googlingin Bukain Chrome Buain Google Chrome Ada yang namanya Chrome driver Chrome driver itu Kamu bikin script Kamu bikin script nih ya Bikin script pakai Python Ntar mouse nya gerak sendiri Ngeklik sendiri Enak gak? Nah Saya melihat Apa sih yang sebenarnya dilakukan Oleh anak SMA Di zaman itu Anak SMA SMP tahun 2016 Segala macem Saat mereka pakai HP nya Yang mereka lakukan itu Itu nge scroll Instagram ke atas Dia like cetek Dia komen Komennya pendek Hahaha ketawa kayak gitu Tapi dari situ Itu ada yang engage nya itu Bisa sampai 2000-3000 Cuma begitu doang Oke Cewek lebih gampang lagi Dia gak perlu cakep Gak perlu Karena ada filter Dia cukup langsing aja Soalnya Ya Semakin langsing seorang cewek Dia kan lebih terlihat lemah kan Jadi banyak pria yang ingin melindungi Itu konsep bisnis yang sama dengan JKT48 Persis itu Nah sudah Nah ini dia Chrome driver nih I'll tap aja jadi pindah-pindah kan Ini script nya bisa di python Kemudian python nya kamu run Ntar dia jalan ngeklik sendiri Bahkan ada menu Supaya ini gak kelihatan Jadi browsernya itu gak kelihatan sama sekali Jadi layar kamu gak gerak-gerak sendiri Bisa itu Itu malah hemat memori Jadi kamu bahkan bisa taruh itu Di sebuah server nun jauh Di sana begitu Kemudian dia gerak-gerak sendiri Karena dia gak perlu X Kalau di Linux Kalau di Windows itu dia gak perlu Apa-apa ya Direct X ya Kurang paham saya Tapi seharusnya di Windows juga bisa Ya Chrome driver itu kan Nah yang saya lakukan Balik ke presentasi saya Jarvis Thank you Jarvis My slide Jarvis Go back to the previous slide That I show you Okay Now the other one Exactly Ya Yang perlu saya lakukan Itu bikin script saya nge-like Beberapa komen Komennya yang di-like Bukan postingannya Di sana saya tulis Di sana itu Ada gak ya? Oh gak ada saya tulis Jadi Cari selebgram Atau orang yang cukup terkenal videonya di Instagram Nah tapi gak usah ngomong sama selebgramnya Karena mereka gak akan Mereka gak peduli sama kamu Kayak gitu Tapi yang punya rasa kepedulian di sana adalah orang-orang yang komen di dalamnya Di postingan itu ada yang komen Itu yang kamu like Itu yang kamu reply Terus kita bikin komentarnya itu fake you Jadi biar dia sendiri yang menjelaskan itu apa Itu sama kayak kalau disulap namanya itu Hot reading Ramalan bintang Ramalan bintang kata-katanya itu fake you Kamu sendiri yang menginterpresentasikannya itu Interpretnya oh gini Maksudnya begini Kamu sendiri Jadi kalimatnya itu kalau di bahasa Inggris Eh yes sure But would you? Kalau bahasa Indonesia itu kayak gini Ada teks editor gak? Oh gak gak? Buka Instagram aja lewat situ Buka komen apalah di sosial media Saya tunjukkan ke kamu Bagaimana human psikologi works You actually hack the human mind Every each one of you is a special computer built in different OS This is a hacking session Unlike the other hacking session you have a computer created by God Login lah Pakailah username dan password kamu Tutup dulu ini biar gak kelihatan Oke Tadi aja tadi aja Saya cuma perlu satu komen Instagram aja Untuk saya menjelaskan psikologi apa Auto Auto komen ini Satu aja A Bentar HP saya mana ya HP saya hilang Apa ketinggalan? Bentar ya Nih nih Oke contoh ini ada Ada komentar Di salah satu postingan yang saya pick random di Instagram Postingannya Gue kira AI Ternyata asli jir Kayak gitu kan Itu masuk gak di? Hahaha yes sure it is But would you? Ah bener Tapi kamu bisa gak gitu? Kan gitu artinya Ya kan? Kita bisa masuk di Gue kira lu AI Ternyata asli jir Masukin komen itu Dia pasti reply di bawahnya Entah apa Itu engagement Apakah itu masuk ke pertanyaan Minimal spill IG coasernya men? Masuk juga? Iya saya bakal spill Dia mikirnya kayak gitu Begitu pula dengan Begitu cantik ciptaan AI Hahaha iya Tapi kamu bisa gak? Dia pasti jawab Yang lain Itulah pentingnya Multi-interpretation words Kayak gini nih Jadi saya mendesain Supaya buat keparat ini Itu komen yang kayak gini Gak lebih dari sekali Di tiap postingan Biar dia gak kena shadow ban Tapi terus seperti itu Maka Begitu Coba kamu pikir baik-baik Ada yang repli Komen kamu Di sosial media Kamu minimal akan cari tahu Dia siapa Kamu pasti buka foto profilnya lah Kamu klik itu Ini siapa sih yang komen sama saya Saya gak kenal Maka akan tampillah Video-video yang ada di Instagram saya Itu yang paling penting Dia akan lihat Kalau itu lucu Dia ngikutin Jadi engagement didapatkan Dengan cara seperti itu Kira-kira ada yang kurang jelas disini Tanya aja langsung Gak usah pakai session question Dan answer segala macem Ada gak? Ada yang mau nanya? Caranya kayak gitu tuh Kamu bisa melakukan ini manual Tapi kalau kamu dagang mie Kamu akan sibuk dengan air rebus Rebusan air, kompor segala macem Jadi biarlah Itu dilakukan aja sama si bot python Saya hanya masak Terima order Ntar kalau malam lagi sepi Saya bisa lihat Karena intinya media sosial itu Itu saling berkenalan Satu sama lain Seperti social gathering Seperti ini Saya itu disini kan Posisi saya selebgram Oke? Saya selebgram disini Saya gak peduli kalian siapa Ngomongnya apa Tapi orang di samping kalian Pasti peduli Kalau kalian ngajak kenalan Makanya yang diajak kenalan Bukan selebgramnya Yang diajak kenalan Itu yang di samping kamu Karena itu engagement Oke? Saya bikin videonya kayak gini Itu klik bisa gak? Nah bukan bukan Back 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 Ada url yang satu situ Karena presentasinya harus CC Saya gak bisa masukin langsung Karena itu sudah jadi Hak ciptanya instagram Tapi kalau di klik Itu otomatis Tidak menyalahi ketentuan kan? Iya gak? Hacking man Bisa dibuka? Oh ya oke Itu ada suaranya Putar aja Bukan video yang sebelumnya Bukan video yang sebelumnya Suara bisa masuk? Suara bisa masuk? Gak usah repot Gak usah repot Ada hackingnya itu Tempelin aja Mic ini ke speaker Udah Gak repot Dan video aja juga Bukan yang ini Hah? Audio aja dimana? Nah itu Seperti ini Tapi ini bukan Ini dibayar buat bikin yang kayak gini Jadi saya gak bisa bilang yang ini Yang pertama Yang pertama Buka repliannya Bukan Buka presentasinya Presentasinya dibuka I'll tap Oke Nah klik yang paling atas Nih 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 So here it goes So here it goes Ya double klik itu Oke Dipita Klik 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 Nanti kebuka Oke Baiklah dia copy paste Hacking juga Lupa aja Mantap Ini video pertamanya dulu Oke Ini view nya kecil Cuma 110 Tapi kegoblokan kayak gini laku di Instagram gitu Karena seperti Katanya Pak Hadi Sutejo tadi gitu Semakin Semakin Turun generasinya Itu IQ manual Apa IQ pribadi masing-masing orang itu semakin turun Tapi secara korektif mereka mau Melakukan ini Jadi saya bisa menipu kawan-kawan milenial saya untuk melakukan ini untuk saya Itu hacking juga Oke Kita pindah ke video berikutnya setelah saya mengatakan ini Bukan bukan yang ini Oke Jadi kalau orang sudah suka sama satu video itu Dia pasti akan nyari tahu kalian itu apa Kami ada tiga di warung Meatom Saya Yang tadi yang mulutnya monyong itu Oke Sama si Sansan yang gemuk Masing-masing dari kami itu punya Instagram ditinggin aja Entah gimana caranya Pokoknya tinggi Kemudian Apa namanya Instagram aslinya Depot bakmi kami itu Udah dibiarin begitu aja Tapi kami taruh link ke situ Itu di profile Jadi begitu orang-orang yang suka sama video kami datang Ke profile kami Mereka akan tahu kalau kami itu kerja Jadi tukang bakmi Maka itu iklan Tanpa perlu menyebutkan bahwa bakmi kami enak Mereka akan datang coba Dan saya jamin enak Pakai babi kok Pasti enak lah Gitu Ini yang Buka presentasinya lagi Sudah Nah Ada di dunia ini yang namanya piggybacking konsep Piggybacking konsep Piggybacking konsep itu kayak gini Mas Daru itu viral Ya Dia bikin lagu mendung tanpa hutan Bukan bikin lagu Dia nyanyiin lagu ciptaannya Pak Kukuh Mendung tanpa hutan Dan dia terkenal disitu Apa yang dilakukan JKT48 Mereka nyanyi juga lagu itu Itu namanya piggybacking konsep Mereka nge-cover Jadi Kalau Halaman sebelumnya Aduh maafkan saya Memang ribet presentasi kayak gini Oke lihat Kalau Blackpink terkenal Saya bikin konten tentang Blackpink Mau nyambungin kayak gimana juga Sambungin lah Secara kreasi kamu begitu Itu hackingmu Entah gimana caranya Misalnya kayak gini Gak perlu saya munculin Blackpink Gak perlu saya punya video Blackpink Buka Eh yang Blackpink Suaranya juga ada Orang bilang Orang bilang Ternyata Jangan akan Dalam Kerja Terima Ternyata Sony Blackpink! Oh iya? Ya kayak gitu aja. Itu bahkan tidak ada hubungannya sama me sama sekali. Gak ada. Tapi orang akan mikir ini orang gila tiga orang ini siapa sih? Dia bakal buka profilnya dia akan liat. Dan itu udah dapat dua ribuan view. Tutup. Cari video yang lebih tinggi view-nya. Ada di presentasi. Di presentasi saya aja. Bukan di profile saya maksudnya di presentasi saya. Nah ini waktu ada pilkada nih. Gak apa-apa dah lompat-lompat lah. Eh pilkada caleg. Ya sepuluh menit gak apa-apa. Saya paham kok. Nanti kita lanjutkan sisanya entah dimana. Masih ada banyak presentasi ini termasuk cara bikin mobil kamu jadi smart car. Dia sudah dapat 3.140. Seperti ini. Sekarang ini hal tersebut dilakukan sama yang bikin angkringan nasi kucing. Dia bikin kayak gini juga. Kalau kamu lihat di depan itu ada angkringan nasi kucing itu. Yang jangan pilih saya kalau mau makan karena saya bukan caleg. Tipikalnya tuh kayak gitu. Oke. Ya putar lah. Tombol play. Terus maju memberikan sesuatu yang hijab pada masyarakatnya. Yang penting-pentingnya warak. Yuk. Mari baiki. Nah yang seperti ini. Itu tidak perlu menonjolkan cita rasa bunyinya kayak gimana. Supaya sukses untuk. Oke tutup. Terus maju. Karena waktunya itu tinggal 10 menit. Dan banyak lagi yang ingin saya tunjukkan ke kalian. Sampai gimana caranya mengumpulkan itu semua. Kalau itu apa ya. Kalian tidak punya alasan untuk percaya sama saya. Dengan cara-cara goblok seperti ini. Ya betul. Ya bagus. Karena banyak juga orang yang gak percaya. Makanya gak dilakuin. Dan tiap orang itu caranya beda-beda. Tapi yakinkan lah. Ini bisa untuk beli rumah cash. Yang kayak gini nih. Bukan karena kamu engagement terus ada yang bayar buat ngiklanin produk mereka. Bukan. Itu cuma sedikit. Kalau orang ngiklanin produk lewat kamu. Kamu dapat berapa. Kalau kamu bisa jual produk kamu sendiri. Dengan cara ini seperti salah satunya ya. Itu bakal kebeli. Ada cara yang lain lagi. Kalau orang informatika itu sering merasa ilmunya itu terlalu tinggi. Sehingga melupakan kalau aplikasi ilmu mereka itu sebenarnya ada di level grassroot. Itu bisa dilakukan dan itu yang menghasilkan. Contoh. Banyak orang yang takut belanja online. Ya kan. Gak jago deh. Orang informatika itu pasti jago belanja online. Dan orang informatika tahu kalau Tokopedia itu punya cashback. Ya kan. Orang normal gak tahu. Tapi mereka pengen beli barang yang murah. Jadi kamu bisa mengumpulkan orang-orang yang pengen beli sesuatu. Kamu beliin. Bayarnya nanti setelah barangnya sampai dan barangnya pasti sampai. Kamu ngumpulin cashbacknya. Saya pernah ngumpulin sampai 6 juta cashback itu. Bukan pakai sistem cashback yang kamu beli barang pura-pura. Bukan. Beneran. Pure itu. Itu kebeli. Orang mau. Kamu kumpulin cashbacknya dan saat dia memberikan cash, dia pasti akan memberikan lebih buat kamu. Kadang-kadang dilebihin 20 ribu. Waktu ada yang beli HP lewat saya, saya dilebihin 200 ribu. Itu bisa kamu kumpulkan. Itu cuma orang informatika yang tahu. Contoh lain. Disini ada mobil saya. Bisa gak? Masih sempat gak? Mobil saya yang saya beli pakai ngumpulin duit pakai dagang mie, jual cashback segala macam nih. Mobil ini, ada yang namanya itu kamera parking mundur itu loh. Kan lo ngadapnya selalu ke belakang. Padahal itu kamera yang bagus. Terus itu low resolution tapi dia cepat. Kamera yang cepat itu gimana ya maksudnya ya. Latensinya rendah ya. Karena memang dipakai buat parkir. Kalau kamu kameranya. Kan biasanya di sini nih. Kalau kamu taruh di atas sini terus ke atas. Dan nyorotnya ke depan. Itu cuma bisa dilakukan sama orang informatika. Orang bengkel gak bisa ngelakuin yang kayak gitu. Terus kamu bikin supaya dia nyala terus. Gak berhenti-berhenti. View mobil itu bakalan kayak di game. Ngerti gak? Itu enaknya main game. Dan itu kenapa? Karena gini sebagus-bagusnya mobil kamu. Mobil itu bagusnya dilihat dari luar. Dari dalam ya udah. Yang kamu lihat cuma jalan doang. Tapi kalau sambil bawa kamu bisa lihat. Itu apa. Itu oke punya. Terus. Zaman itu pertama kali ada double din itu pakai Android 4.0. Dia gak bisa apa-apa lah. Tapi kalau kamu orang informatika. Kamu tahu yang sebenarnya kamu lakukan itu. Kamu cuma ganti aja launchernya. Launcher mobil itu statis. Kalau kamu ganti launchernya. Kamu bisa oke Google. Itu dianggap orang keren. Putar. Ini hasilnya mobil yang dimodif kayak gitu. Putar. Kasih musik. Menyenangkan bagi orang yang membawanya. Karena dia bisa ngelihat. Kayak di game. Lanjutin aja Sony. Itu cuma hasil dari Google Maps yang nunjuin. Jadi kalau di dashboard mobil kamu cukup. Anggaplah segini ini. Kelihatan layarnya itu setengah. Segininya lah ya. Itu view mobil kamu dari atas. Dari luar. Di bagian atasnya itu. Ada Google Map. Itu bisa dilakukan loh. Itu beneran kayak main GTA. Main game lah. Oke. Terus. Dia bisa perintah suara. Kalau muter musik. Oke Google play music. Itu berasa. Seperti naik smart car. Apalagi di zaman itu. Kalau itu kamu lakukan. Cerita itu akan menyebar tentang mobil kamu. Dan kamu bisa terima biaya pasang. Itu bisa sampai per mobilnya itu. Kamu minta 2 juta. Cuma untuk beginian doang. Kamu nginstalin launcher. Ganti launchernya. Launcher Android itu diganti. Pakai Google Launcher. Biar bisa oke Google. Kameranya ditaruh di atas. Kemudian relaynya itu dimatiin. Diposisikan selalu on. Jadi kamera itu selalu nyala. Bukan kamu yang beli alatnya. Itu alat dari mereka. Kamu tinggal pasang servis. Makanya saya mengumpulkan sekitar. Berapa? Ada 20-30an mobil yang dipasangin ginian doang. Saya lempar harga. Sekali pasang 2 juta. Boleh ditawar. Ditawar 600 ribu pun. Saya nggak keluar modal sama sekali. Itu sudah punya mereka. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang punya pengetahuan tentang teknologi informasi. Kalian itu semua di sini adalah scientist. Scientist itu kreatif tapi sombong. Jadi merasa ilmunya itu hanya bisa diterapkan di level bare metal. Wow. Lupa kalau single din atau double din juga bare metal. Cuma bukan server aja. Tapi dia punya IP. Dia punya semuanya. Jadi tetaplah humble begitu. Dan lihat alam semesta ini dengan ilmu yang kamu miliki. Kolam lele juga begitu. Kolam lele pakai IOT. Auto feeder. Bisa dikontrol. Kemudian saya bikin pula kolam gabus. Gabus itu dia perlu suhu dan ketinggian air tertentu untuk membuatnya bertelur. Jual anakan itu paling untung kalau kita miara ikan. Cara tahunya gimana? Saya ngukur tiap hari. Sementara suhu berubah-berubah. Nggak perlu. Pakai IOT bisa. Jadi indukan saya stabil. Saya bisa memanipulasi mereka. Saat gabus misalkan itu bertelur. Dia menandai sesion bertelurnya itu dengan hujan. Hujan itu membuat air di sekitarnya itu asamnya naik. Jadi yang saya perlu lakukan adalah membuat si gabus ini merasa kalau itu lagi hujan. Begitu dia merasa itu hujan, beneran hujan bukan cuma semprotan yang kayak gini. Dia akan bertelur. Yang penting usianya cukup. Kalau belum cukup nggak boleh di Indonesia ya. Jadi nikahlah pada usia yang disarankan oleh pemerintah. Kayak gitu. Kemudian coba next next mungkin masih ada 10 menit itu mungkin masih ada 3 menit. Oh iya warung saya itu udah banjir kena tahun 2019 udah abis. Mobil saya juga. Oh mau lihat saya nyuci mobil nggak? Oh iya itu. Itu bagaimana cara kamu mencuci mobil dari banjir. Yang bawah, yang bawah. Dan orang yang bisa tahu kalau mobil itu bisa dicuci kayak gini itu cuma either orang informatika atau teknik elektro. Kamu bisa mencuci bagian dalam mobil. Karena air banjir itu bau tai dari septic tank itu keluar semua kan. Kamu mau biarin itu ada di sana. Kamu cuci. Yang perlu kamu lakukan adalah cuci dia dengan H2O murni. Oh time has run out damn for me. The end is near now, the end is here now. Damn it. Ya begitulah. Jadi kamu bisa melakukan itu dan kamu lepas akinya. Oke. Pesan saya tentang ini semua sudah saya ceritakan 2 menit, 3 menit yang lalu. Pakailah ilmu kalian itu. Jangan pakai dengan sombong begitu. Makanya semua pendekar-pendekar zaman dulu itu bilang semakin tinggi ilmu kamu itu jangan sombong. Jangan sombong. Kamu mungkin merasa nggak sombong tapi kamu sombong kalau kamu tidak bisa melihat hal kecil dengan ilmu yang kamu kuasai. Oke. Saya Paran Perdana kalau mau ngobrol lanjut tentang ini. Ya cari aja saya. Kan gampang diketahui lah saya itu bentukannya kayak gini unik lah ya. Oke terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke. Kumpul di masa.